Terima kasih 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 Kayak siapa Ria Ricis ya Itu enggak lah saya Enggak seperti dia Oke Nah Saya tidak akan membahas itu Hanya sekedar pengenalan Hanya sekedar mengingatkan Bahwa kalian sekarang sudah menjadi Makhluk yang Menjadi kepompong Kalian kemarin Masih berupa Telur, sudah berubah menjadi ulat Kalian sekarang akan menjadi kepompong Tapi kepompong bukan Sesuatu yang mati Menggantung di dahan atau di pohon Atau di daun gitu ya, bukan Tapi adalah sebuah tahap Yang akan menjadikan kalian itu Sebuah kupu-kupu atau menjadi Bekas kepompong saja Yang dimakan semut dan habis nasibnya Jadi kalian Akan Menjalani hidup baru ya Dan hidup baru Sekarang itu enggak sama dengan Masa-masa yang lalu Entah ada pandemi atau tidak Itu enggak masalah Kalian Yang di dunia pertama Kalian hidup di dunia vana ini ya Sejak lahir Sampai sekarang Hidup bersama dengan orang lain Tapi sadar dan tidak sadar Kalian juga hidup di dunia maya Di sini mungkin ada yang Masih belum punya medsos Atau ada yang belum punya email Nah itu kebangetan lah ya Pasti minimal kalian punya email Kalian punya pesan instan Minimal whatsapp Pada waktu kalian masih kecil dulu Ada blackberry Pernah dengar blackberry enggak ya Silahkan mengangguk bagi Yang sudah pernah dengar Oh pernah Tapi kalian belum sempat Pakai ya dulu ya Oh sudah pakai Oke Nah Dulu blackberry itu adalah Makhluk yang paling digdaya ya Orang kalau sudah pakai blackberry itu Seperti menjadi anak bupati gitu Sangat bangga Sehingga Kalau Apa Dapat pesan itu Enggak di silent Ya suaranya bagaimana itu Krik-krik-krik gitu ya Wah kalau sudah krik-krik gitu Volumenya digedein Jadi Ingin tahu bahwa di sekitar Kita itu harus tahu bahwa Kita pakai blackberry Tapi apa yang terjadi Blackberry lenyap dari peredaran Hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun Ya Dari Sebuah benda yang diagung-agungkan Di seluruh dunia Ya Habis Enggak sampai 10 tahun Ya Ini karena apa Karena IT Ya Karena apa Karena blackberry Tidak mau terbuka Jadi kita mau Ganti OSnya aja Susahnya setengah mati Mau install aplikasi Susahnya setengah mati Muncullah iPhone Muncullah Android Yang itu sangat terbuka Sangat mudah digunakan oleh orang Masyarakat lalu pindah ke situ Habislah sekarang Blackberry Tidak ada bekasnya lagi Ya Nah kalian juga begitu Tadi saya katakan kalian adalah sebagai kepompong Tapi bukan kepompong yang diem Ya ini kepompong yang bisa mengatur dirinya Supaya menjadi makhluk yang lebih bagus Nah oleh karena itu Kalian harus menjadi kupu-kupu yang sangat indah Yang sangat berhasil Dan itu tidak akan sulit sebetulnya ya Tapi kalian harus apa? Harus bekerja keras dulu Saya kira guru-guru SMP dan SMA kalian dulu Mengatakan bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Gitu ya Kalau kalian bersenang-senang sekarang Ya besoknya tidak akan bersenang-senang lagi Hukumnya begitu Banyak teman-teman saya ketika saya SMP, SMA itu membuat saya iri Mengapa? Karena mereka anaknya seorang pengusaha yang sangat terkenal Mobil itu tiap tahun ganti motor apalagi Saya sepeda saja tidak punya Saya itu naik angkot Naik biskota Kadang-kadang sedih Karena waktu anak muda dulu kan masih remaja gitu Kan melihatnya orang lain gitu ya Aduh teman saya tidak kehujanan Ya naik mobil diantar sopir gitu Ada yang bapaknya itu gubernur Ada yang bapaknya wali kota Ada yang ketua DPR Waduh saya salah milih kelas Salah milih sekolah dulu ya Karena isinya adalah para pejabat semua Tapi sekarang banyak dari mereka Yang hidupnya ternyata akhirnya susah juga Ada teman saya yang anaknya seorang pangdam ya Sekarang hidupnya menjadi sopir bis malam Ya bukan berarti mereka gagal hidup ya Tapi artinya Tidak ada hubungannya dengan bapaknya dulu gitu ya Seorang pangdam gitu mestinya ya dia jadi tentara atau jadi perwira gitu kan Enggak jadi bis malam Sopir bis malam Yang kalau enggak nyopir pasti enggak dapat duit gitu Ada yang sekarang punya Apa teman saya ada yang buka Penjual bensin Sekarang penjual Pertamax ya Itu bapaknya dulu wali kota Ya hidupnya mungkin bahagia dengan uang kecil ya Kalau saya melihat sih waduh kasihan gitu Dulu mereka yang melihat saya kasihan gitu ya Sekarang saya melihat mereka kasihan Ya jadi Begitulah Nah Kalian sekarang hidup di dua alam yang sama indahnya Tapi juga sama buruknya Problemnya Ya problemnya Kalau kalian hidup di dunia vana Itu sudah diajari oleh orang tua kalian Sudah diajari oleh guru-guru kalian Sejak dulu ya Sejak kecil sampai sekarang Kalian dibimbing diajari banyak ceramah mengenai itu Nah sehingga saya tidak akan membahas Cuma sedikit mengingatkan tadi itu ya Siapa tahu kalian belum diingatkan gitu Jadi Saya sangat sedih melihat anak muda Masih banyak yang suka nongkrong-nongkrong Di bawah pohon Di pojok gang Lihat orang lewat gitu ya Mikir saya mau lihat Youtube Misalnya mengenai keahlian Masang pipa untuk air minum misalnya gitu ya Atau bikin sumur bur misalnya gitu Kalau lihat Youtube satu jam dua jam mungkin sudah ahli gitu kan ya Daripada duduk bengong Lihat orang lewat gitu Masih banyak yang kayak gitu yang saya lihat Kemudian ya sepedaan sampai jauh kemana-mana gitu ya Teman-teman saya di kampung itu dari Jogja sampai ke Borobudur Sampai ke Boyolali Itu nyepeda dua jam tiga jam Untuk berangkat ke sana Baliknya dua jam tiga jam lagi Kalau saya cuma di sekitar kampung aja Yang penting sehat gitu ya Ya masih muda sampai jauh-jauh ya boleh Tapi menurut saya kok waktunya dibuang percuma gitu ya Happy-happy dulu Mendingan kalian belajar Bikin apa Bikin sepeda sendiri Atau bikin apalah gitu ya Nah oleh karena itu Acara hari ini Akan saya ajak Kalian semua untuk hidup di dunia maya ya Yang sebetulnya Sama dengan di dunia vana Tapi sampai sekarang tidak ada pelajaran untuk itu Tidak ada yang mengarahkan untuk itu Ya jadi Kita akan lihat Seperti apa Ya mudah-mudahan kalian bisa berhati-hati Di sini nanti Nah Saya akan memberikan Tidak banyak tips Kalau tadi di videonya Kominfo ada Lima tips Sekarang di sini saya akan memberikan Enam tips Ya Yang pertama Kalian harus Menunjukkan jati diri kalian itu siapa Nama kalian siapa Foto kalian siapa Ada enggak yang pakai Facebook Lalu fotonya bukan foto kalian Foto kucingnya mungkin Foto bunga Ya Ada yang punya akun WhatsApp ya Pasti semua punya ya Di WhatsApp kalian fotonya foto siapa Foto ayam Foto rumah Ya Nah Kalian harus tunjukkan siapa jati diri kalian Nama kalian siapa Nama panggilan boleh Nama lengkap boleh Beberapa teman saya itu Ada yang bilang ini Mamanya Tasya Namanya ditulis Mamanya Tasya Siapa mamanya Tasya Saya enggak ngerti anak-anak teman saya Siapa saja Ada Cewek mahasiswa saya ya Yang tulisannya itu Namanya itu Gadis di lembah duka Wah Ya ngapain Kalian susah sedih Jangan ditunjukkan Ya ya Tunjukkan gadis yang penuh semangat gitu ya Tapi di statusnya Namanya harus nama kalian Kenapa? Karena orang akan melihat kalian Tadi saya cerita Sering dipanggil ke sana sini Kenapa? Karena kalau saya punya acara Seperti sekarang ini Nanti akan saya upload di Facebook nih Ngisi acara di Akrin Ya kan gitu ya Mahasiswanya antusias gitu Nanti teman-teman saya Atau publik di luar sana Ngelihat Loh Pak Wing bisa ngasih ceramah ini toh Mereka akan kontak saya Pak Wing Bisa gak ngisi mahasiswa baru di tempat saya? Oh jawabnya pasti bisa gitu ya Harus bisa gitu kan Nah kalian coba bayangin Kalau kalian update status Nanti isinya apa? Biarkan Aku biarkan engkau pergi bersamanya Misalkan engkau bahagia Wah Terus ngapain? Gitu kan Gak perlulah kesedihan itu Ditunjukkan ke orang lain Ini lihat beberapa akun saya Tapi kalau kalian nanti cari di Google Nama saya banyak banget lah Apalagi tadi kata Pak Suwanto Nama saya Wiwiwi Sudah itu What woman won What woman won itu Ya itulah yang diinginkan oleh seorang wanita Nyombong dikit boleh ya Nah itu saya tulis nama saya Jadi Sudara sebisa mungkin tunjukkan jadi diri sudara Foto sudara siapa Nama sudara siapa Sedangkan informasi yang lain ya Paling banter kantor atau perusahaan Atau keahlian kalian Ini seorang terapis Atau seorang programmer Atau seorang animator Boleh Tapi Jangan tunjukkan Ya tanggal lahir itu boleh sih Sudara Cari nama saya Tanggal lahir saya di internet Ya ketahuan ya Ya gak apa-apalah gitu Apa boleh buat Tapi juga belum pernah ada yang kirim kado juga Ya paling ucapan selama tulang tahun lah Tapi ya gak apa-apa Doa dari teman-teman itu sudah Sangat menenteramkan hati Juga alamat ya itu gak perlu ya Karena kalian nanti akan dimonitor oleh orang tidak bertanggung jawab Lalu akan dipakai untuk penipuan gitu Jadi kalau alamat ya sebut aja kampungnya lah boleh lah gitu ya Kemudian dokumen-dokumen penting itu jangan Ijazah, sertifikat Itu boleh ditampilkan tapi dipotong sebagian lah gitu ya Karena apa? Karena nanti akan bisa diambil orang namanya diganti nama dia gitu Lalu dia yang cari pekerjaan dia yang dapat Kalian yang punya malah cari kesana kesini gak dapat pekerjaan Nah kan susah ya Jadi oke ini mau diingat-ingat ya Ya semua tips yang saya berikan ini ada baiknya diingat-ingat dan dijalankan Kemudian nah ini yang juga penting Kalian harus membangun dunia kalian di medsos Jadi tunjukkan bahwa kalian punya rencana jangka panjang Ya kalian ada yang sudah punya cita-cita belum ini Ya Mungkin banyak yang belum loh kalau menurut saya wajah-wajahnya masih polos begini Masih belum tahulah mau jadi apa gitu ya Ah ngalir ajalah pak gitu Gak apa-apa Kalau belum punya juga gak apa-apa Tapi kalian harus punya target nanti akan Seperti apa? Nah Ini beberapa medsos yang saya kira wajib kalian punya ya Selain email ya Email pasti Whatsapp pasti Nah yang pertama kalian harus punya adalah LinkedIn Sudah ada yang punya belum LinkedIn Silahkan anggukkan kepala atau gelekkan kepala ya Kalau belum bikinlah Mengapa kok LinkedIn? Karena LinkedIn itu adalah medsos yang menggambarkan orang pribadi Jadi disitu saudara harus mengisikan pekerjaan apa Kalau sekarang belum punya gak apa-apa Kalau sudah tuliskan saya sebagai dropshipper Saya sebagai anggota MLM Atau saya sebagai apa Juga sekolah kalian Dulu kalian sekolah di mana, di mana, di mana Tuliskan disitu Kalian pernah ikut organisasi apa? Tulis disitu Itu sebetulnya adalah sebuah CV Bapak saya belum punya sesuatu yang saya tuliskan disitu Nah berarti kalian sejak sekarang Harus menggambarkan setahun lagi kalian bisa apa Dua tahun lagi kalian bisa apa Saya meskipun tadi saya katakan usianya sudah ratusan tahun ya Artinya sudah tua banget gitu ya Masih punya target-target yang akan saya capai Oh tahun ini saya harus menulis dua buku Saya harus membuat YouTube dan harus sudah dimonetisasi Sudah berhasil Saya akan jadi orang di mana-mana gitu ya Artinya saya akhirnya sudah menjadi konsultan di Pemda DIY Konsultan di bidang IT Padahal kata Pak Suwanto tadi Saya orang akutansi Loh orang akutansi kok Masuknya dunia IT Ya di akutansi sendiri hidupnya sudah Terlunta-lunta ini Perguruan tinggi yang mengajari akutansi itu sudah Mahasiswanya menurut Mengapa? Karena akutansi sudah banyak digantikan komputer Saya sudah bilang ke teman-teman jurusan akutansi Mbok Yaw pelajarannya diganti Dibuat yang lebih terkini Enggak mereka masih ngadari jurnal Di akurin ada jurusan akutansi enggak ini Kayaknya enggak ada ya Nah mereka masih ngadari jurnal debit kredit gitu Sekarang pertanyaan saya Kalau kalian Apa? Ini Mendirikan startup lah misalnya Atau kalian jualan barang di online gitu Kalian perlu nyatet-nyatet gitu enggak? Penjualan berapa gitu Enggak perlu kan? Kalian tinggal masuk aja ke Tokopedia Atau kemana lah gitu ya Nanti kalau ada pembeli Memesan barang kalian Ya sudah langsung dia meng-input sendiri Bayar Kalian perlu nyatet enggak? Orang ini sudah bayar belum gitu Enggak perlu kan? Semuanya sudah ada di aplikasi Nah di akutansi enggak gitu Masih dicatat semua Saya bilang di akutansi ya Di teman-teman akutansi Kalian itu ngadari tahayul Tahayul itu sesuatu yang Kalian anggap penting Di luar sana Sudah enggak dipakai orang Di Alfamart misalnya Atau di Indomart misalnya Ada enggak staff bagian akutansinya? Kalian tanya Ada enggak orang bagian akutansi? Enggak ada Mengapa semuanya sudah pakai komputer? Oke Demikian juga saya ini Saya jadi contoh kalian lagi Saya dosen akutansi Dan dosen sistem informasi Tapi saya mengarang buku statistik Dan buku saya laris manis Bagaimana ceritanya bisa begitu? Saya bukan dosen statistik Ngajar statistik bisa laris Karena apa? Karena bahasa yang saya gunakan Betul-betul mudah dipahami Nah nanti kalian Yang jurusan statistik ini ya Ada beberapa yang jurusan statistikan Silahkan buka Youtube saya Ada info-info mengenai statistik yang terbaru Yang terbaru misalnya adalah Orange Data Mining Itu sebuah aplikasi yang enggak pakai Perintah, enggak pakai menu Isinya cuma icon aja Kalian cuma ngeser-nggeser icon Itu langsung keluar datanya seperti ini Mau saya kelompokkan begini Keluarnya seperti ini Ya kalau dosen kalian belum ngajari Enggak apa-apa Jangan salahkan mereka Tapi kalian belajar sendiri dari luar Dari video-video saya Dari Youtube saya Misalnya Yang lain juga boleh Nanti kalian lihat yang jurusan statistik ya Silahkan lihat video saya Nah kalian bisa belajar dari situ Oke ya ini Dari berbagai medsos ini Kalian sudah pada punya ya Facebook punya Instagram punya TikTok mungkin Belum punya Tapi kalian bisa jadi Jadi apa Bikin video Lalu masukkan ke situ Videonya jangan yang ngeprank orang ya Jangan yang ngerjain orang ya Tapi yang bermanfaat Oke Jadi Kalian harus membangun diri kalian sendiri Kemudian yang ketiga Tunjukkan Kemampuan kalian Di Medsos Tadi sudah saya katakan Jangan pernah upload Silahkan kau pergi bersamanya Biarkan aku sendiri Apa begitu Ya Sudah lupakan Kalau Dia sudah Tidak mau sama kita Sudah Penduduk bumi itu ada 7 miliar Bukan dia yang terbaik lah Yang lebih baik Banyak Ya Nanti kalian bisa menemukan sendiri Nah kalian yang penting Sekarang membuat Diri kalian itu Bersinar Buatlah kalian Bercahaya Bagaimana caranya Nah ini Contohnya Ini ada teman saya ini Pak Joshua Sinamila ini Usianya juga Masih sangat muda Beliau tadinya Menjadi dosen Dan menjadi Tenaga Akademik Di UKM Akhirnya keluar Kenapa? Karena dia mempelajari Ilmu sendiri Dia upload di Facebook Sampai sekarang ya Nah ini upload yang terakhir Ini baru kemarin Ini ya Dia menjadi Seorang hacker Tapi hacker yang bertanggung jawab Bukan nyuri data Bukan Ngerugikan orang lain Bukan Tapi dia melihat Sebuah sistem Kalau ada Sesuatu yang jelek Dia laporkan ke Pemiliknya Nah akhirnya Dia diminta Bicara kemana-mana Nah terakhir ini Dibicara TNI Karena TNI sekarang Juga harus Bisa perang digital kan Nah lalu Di Undang Pak Joshua ini Disuruh Mengajari TNI Bagaimana Mengamankan Sistemnya Gitu Kalian pernah dengar Namanya Pak Roy Soryo Enggak ya? Kalau Roy Soryo Pernah dengar? Yang sudah pernah dengar Angguk kepala Kalau yang belum Geleng-geleng kepala Pernah ya? Nah Pak Roy Soryo Mungkin Dulu terkenal juga Waktu zaman BBM ya Beliau Ahli Macem-macem Tapi keahliannya itu Lebih banyak Apa ya? Untuk Hiburan Atau untuk Ngerusak Gitu Jadi Jarang sekali Dia dipanggil Oleh instansi Oleh perusahaan Seperti ini Ya Nah Jadi Kalau kalian Update Status Usahakan Yang dari diri Kalian sendiri Tadi videonya Dari Kemengkominfo Juga mengatakan Begitu ya Keahlian kalian apa? Keahlian gitar Boleh Kalian Ngerti Mas Ali Bata Enggak? Ada yang ngerti Mas Ali Bata ya? Ahli gitar tuh Wah orang luar geria Sampai bingung Dia gitar Dengan tangan satu Aja bisa Gitar melodi loh Dengan tangan satu Bisa Nanti dicari Di internet Eh di google Eh di youtube ya Alib Bata Namanya sederhana Tapi sayang Sayangnya apa? Video-videonya Yang bikin tuh Orang lain Yang dapet duit Orang lain Sayang sekali itu Ya Jadi Mas Ali Bata itu Luar biasa Ya ini ada yang Temen sekolahnya Ternyata Ada yang bilang Temen baik itu ya Oke Bagus sekali Tapi sayang ya Mas Ali Bata Enggak bisa Enggak mau Bikin video sendiri Malah orang lain yang upload Wah padahal Subscribernya Banyak sekali Harusnya dia bisa Dapet duit dari situ Ya kalian Kalau bisa Dapet subscriber Berapa ya 10 ribu aja lah 10 ribu aja Sebulan kalian bisa Dapet 1 juta lah Kira-kira 1 juta itu Uang Uang Datang sendiri Gak harus ngisi formulir Gak harus ngisi presensi Segala macam gitu ya Nah tapi juga Tidak Kalian tidak harus Menjadi seperti Mas Ali Bata Nah jangan ini Seperti yang di kanan ini Yang di kanan ini Seperti apa Kalian Posting Sesuatu yang mungkin Bagus Mungkin lucu Mungkin Menyentuh hati Tapi Kalau orang sudah Ngelihat ini Terus gimana Terpengaruh dengan Kalian enggak Enggak Mungkin dia akan Terpengaruh dengan Videonya ini Kalian yang posting Enggak akan diinget-inget Lah percuma Mendingan kalian posting Saya ahli Menggunakan Orange Data Mining Saya ahli Kalian sudah ada Yang latihan pakai Google Studio belum? Belum ada Google Studio itu Kita punya file data Ditampilkan dalam Bentuk grafik Dalam bentuk Gambar-gambar Dihubungkan dengan Peta Jangan nunggu Bapak Ibu dosen Ya Pak Wanto Dan saya mungkin Juga baru belajar itu Tapi karena kami Orang tua Waktunya terbatas Dan Otaknya itu Sudah enggak secepat Rx King dulu Nah kalian yang masih Muda-muda kan Bisa belajar Dua hari dua malam Enggak berhenti kan Saya dulu Ketika belajar Programming itu Tiga hari enggak tidur Bisa Ya tidurnya sambil duduk Ini ketiduran sebentar Bangun lagi Programming lagi Ya Nah sekarang kalian Sudah Dulu saya Belajar programming itu Baca buku Karena enggak ada Media sosial Enggak ada Adanya email Waktu itu Google belum ada Adanya Yahoo Sekarang kalian tinggal Lihat YouTube Oh programming Caranya gini Google Studio Ingat-ingat Enggak usah nunggu Bapak Ibu dosen Kalau nanti kalian Dapet materi itu Wah kalian bisa Diskusi dengan Bapak Ibu dosen Ketika Bapak dosennya Mau menjelaskan Anak-anak sekalian Ini misalnya di kelas ya Hari ini saya mau Menjelaskan Google Studio Cara makanya begini Kalian langsung Angkat tangan Pak Pak Kalau saya yang Coba menjelaskan Gimana Pak Boleh enggak Pak Ya Saya dulu di Amerika Begitu Dosennya mau Menjelaskan Mengenai database Saya bilang kepada dosen saya Prof Would you mind If I teach My classmates Apakah kamu Kepatatan Kalau saya yang Menjelaskan ini Kepada teman-teman saya Di kelas Oh silahkan Saya dengan bahasa Inggris terbata-bata Coba menjelaskan Profesor saya bilang Wah good wing Dia nambah Karena bahasa Inggris saya juga Masih Bahasa Inggris Model salah paham Saya banyak salahnya Yang penting mereka paham Gitu kan Oke ya Ini ingat-ingat ya Jangan Posting Sesuatu Yang tidak ada gunanya Bagi kalian Tapi kalau kalian Habis Ikut Lomba catur Kalian menang Boleh Habis lomba catur Mengalahkan Pot catur Dari mana Gitu ya Lalu Gantian kalian Besok kalah Oh saya main catur Sama ini Kalah Ya enggak apa-apa Kalah menang itu biasa Yang penting kalian Belajar terus Gitu kan Baik Yang keempat Yang keempat Kalian Jangan Pernah termakan oleh Hoax Oleh berita Bohong Ini negeri kita Itu negeri yang Paling gampang Kena hoax Apalagi yang berkaitan Dengan agama Apalagi yang berkaitan Dengan etnis Cina Ya Ini kalau dengan agama Itu wah Gampang banget Kasusnya Pak Ahok Sebagai gubernur DKI Itu dituduh Menista agama Kenapa Karena omongan dia Direkam Diedit Ya Diedit Jadi Apa Yang edit Yang edit juga Sudah ketahuan Gitu ya Yang edit Sudah ketahuan Dan sudah dihukum Tapi Pak Ahok Kok enggak bebas Demi hukum Harusnya bebas Demi hukum Tapi karena apa Karena Masyarakat Terlalu banyak Yang Mendukung Pak Ahok Dihukum Gitu ya Hanya atas nama Agama Karena Pak Ahok Bukan Islam Maka harus dihukum Berat Padahal bukan Pak Ahok Yang ngomong begitu Videonya Diedit Ya Nah ini contoh lain Ini Berita hoax Ini ya Ini Pak Ahok lagi Berita yang disebarkan Bunyinya begini Kamu kira kami niat Membangun masjid Dan menaikkan Haji Marbut Beritanya begitu Wah dimaki-maki Buahnya itu di medsos Padahal beritanya Yang benar adalah Kamu kira kami bohong Mau membangun masjid Jadi Pak Ahok itu ditanya Benar enggak Bapak mau membangun masjid Loh kamu kira Kamu bohong Tapi yang disebarkan Di medsos Kamu kira kami niat Membangun masjid itu Gila enggak Jahat enggak Dan yang nyebar Kebanyakan orang Islam Padahal di Islam itu Diajari Jangan pernah bohong Kan Tapi ini yang melakukan adalah Sebagian tokoh-tokoh Islam Ya ini yang sangat Saya sangat menyediakan Saya sendiri orang Islam Tapi melihat kelakuan orang Islam Yang begitu Ya saya enggak setuju Ya di Islam Enggak diajari Seperti itu Contoh lain lagi Ini yang sebelah kanan ini Pak Ganjar Mengatakan Karena Covid lagi serangan Luar biasa ya Bulan lalu Lalu Beliau mengatakan Oke Sales dan karyawan Diberi libur Dua minggu Beritanya diganti Sekolah yang diliburkan Dua minggu Itu masyarakat Kalau ada berita begini Senengnya minta ampun Terus ini ada lagi Dengan mengutip Seorang ahli gitu ya Seorang ahli di tengah ini Kalian yang Divaksin Siap-siap mati Dalam dua minggu Ya kalian pernah Dapet ini enggak Kalian yang divaksin Siap-siap mati Dalam dua minggu Adik saya sendiri Sampai sekarang Enggak mau divaksin Karena apa Karena membaca Berita ini Dan itu dari Bosnya Fischer Fischer itu yang bikin vaksin Adik saya bilang ke saya Lah bosnya Fischer sendiri Bilang kayak gitu kok Saya suruh vaksin Enggak mau saya Ya saya bilang Ya terserah kamu aja Gitu kan Saya cuma bilang Makanya jadi orang itu Mbok makan sekolahan Adik saya kalau kuliah dulu Sering bolos Jadi enggak selesai Nah kalian Kalau dapet berita-berita ini Carilah dulu Kebenarannya Sabar dulu Karena orang Indonesia itu Kalau ada berita heboh Begini Wah apa yang langsung dilakukan Tekan tombol forward Tekan tombol teruskan Kalian ingin menjadi Orang yang pertama Seolah-olah Paling hebat Kalau sudah menyebar Berita yang Menghebohkan begini Saya aja kemakan isu Pernah ya Jadi Gunung Merapi kan ini Lagi aktif ya Tiba-tiba teman saya Yang hidup di kaki Merapi Pagi-pagi jam 4 Kirim ke saya video Aliran lahar yang banyak sekali Pagi-pagi subuh itu Wah Saya dengan semangatnya Karena itu dari Penghuni kaki Gunung Merapi Teman saya itu tinggal Di kaki Gunung Merapi Ya saya pikir bener kan gitu Langsung Saya sebar kemana-mana Saya ingin menjadi Orang yang pertama Wah Wih-wih-wih Harus menjadi yang pertama Lalu ada yang Langsung balesi saya Pak Itu gambar Gunung Sinabung Ya Itu gambar Gunung Sinabung Itu sudah Dua tahun lalu pak Nah apa yang terjadi Sudah terlanjur Nyebar di Medsos Orang-orang yang Menerima Video saya tadi Kira-kira gimana Oh pak wing ini Ternyata juga Hobi Hoax begini Nah sejak itu Saya hati-hati Banget kalau nyebar Masa seorang Wih-wih-wih Nyebar informasi Nggak bener Memalukan Ya itu Betul-betul Membuat saya malu Ya tapi Saya kira Bener Itu dari orang Di kaki Gunung Merapi Lalu dia Saya tanya Ini bener Kamu ngerekam sendiri Enggak pak Saya dapat dari teman saya Oh lah kurang ajar Kamu ini Ya saya kira Dari kamu Waduh ya Ya itulah Hati-hati ya Kemudian yang kelima Saudara sering melihat Caci Maki orang Di internet enggak Sering ya Sering banget Enggak di Youtube Enggak di Facebook Enggak di Berita-berita di Media mainstream Media online Dasar cebong kamu Dasar kampret kamu Gitu kan ya Nah sekarang pikirkan Kalau saudara posting Seperti itu Ada manfaatnya Bagi kalian enggak Ya Ada manfaatnya Bagi kalian enggak Dan ada manfaatnya Bagi pembacanya enggak Enggak ada kan Nah liatlah sekarang Youtube-nya orang luar negeri Facebook-nya orang luar negeri Ada enggak yang mereka Mencaci Maki begitu Kalau ada Namanya pasti Nama orang Indonesia Nah itu orang Indonesia itu Hobinya mencaci Maki memang Nah kalian kalau Berpendapat tidak setuju Jelaskan tidak setuju Kalau kalian setuju Jelaskan Mengapa kalian setuju Ya Jadi Teman-teman saya sendiri Dosen yang sudah pada dokter Yang UGM Yang UI Ada yang di Medsos itu Juga mencaci Maki Pemerintah Kok hutangnya gede banget Negara kok digadaikan Itu dosen sudah dokter Dan dari perguruan tinggi terkenal Komplen begitu Ya Saya lalu buka Websitenya Bank Dunia World Bank Dan IMF International Monetary Fund Itu adalah dua lembaga Yang mengurusi keuangan dunia Mereka mengatakan Utang sebuah negara Itu masih aman Masih dianggap Biasa-biasa saja Kalau Besarnya 30% Dari GDP-nya Dari pendapatan nasionalnya Ya itu yang belajar Anak-anak jurusan ekonomi lah Jadi utang kita Kalau masih 30% Dari GDP Dari Pendapatan nasional Itu masih aman Kalau 66% Itu 33% Seperti tidak Kalau 66% Itu sudah lampu kuning Kalau sudah 99% Atau 100% Itu lampu merah Nah saya bilang Ke teman-teman tadi Ini ada link dari IMF Dari World Bank Kalau 33% Itu masih hijau Masih aman Apa jawaban teman-teman saya Ya tapi ini negara digadaikan Loh digadaikan Gimana Negara itu Tidak punya BPKB Tidak punya sertifikat Ya kan Kalian mungkin ada yang Kemakan isu seperti itu Ya Negara masih aman Dan Busri Mulyani dulu Juga bekerja di IMF juga Di World Bank juga Ya Aman Nah kalian Jangan hanya Terima pendapat Orang Ini ada TKA Asal Cina Masuk lagi Pemerintah di mana Matanya Nah kalian yang dari Sulawesi ada Enggak di sini Pasti ada ya Nah Sulawesi itu Lagi membangun Pabrik baterai Internasional Disana sarananya Seperti di luar negeri Ada pabrik mewah Ada perumahan mewah Ada fasilitas Kesehatan mewah Fasilitas pendidikan Pendidikan mewah Memang saat ini Masih banyak orang-orang Cinanya Karena teknologinya Mereka yang punya Kita hanya punya Nickelnya saja Nah itu Kalau ada orang Cina datang Ke Sulawesi Orang Cina lagi Orang Cina lagi Kalian gak ngerti Masalahnya Lombok untuk Tenaga lokal pak Tenaga lokal Yang ahli baterai Sudah ada belum Belum ada Nah itu Alih teknologi Biarkanlah orang Cina Masuk dulu Karena Cina dan Indonesia Mau membangun Mobil listrik Dan Cina Mengalahkan Jepang Mengalahkan Amerika Saat ini Juga Eropa Eropa marah besar Kepada Indonesia Karena tidak boleh lagi Membeli nickel Dari Indonesia Karena nickel itu Cuma diambil sama mereka Dijual ke Eropa Murah Sekarang sama pemerintah Diubah menjadi baterai Silahkan beli baterai Dari kami Makanya Eropa Marah besar kepada Indonesia Itulah sebabnya Beberapa waktu yang lalu Kalau kalian mengikuti Beritanya FPI Ada staff Kedutaan besar Jerman Soan ke Markasnya FPI Kan Urusannya apa Ya kayak gitu Nah jadi kalian melihat Benang merahnya Jangan cuma ujungnya aja Ini loh pemerintah Pro Cina Pro PKI Ya Cina itu bukan PKI Memang partenya Cina itu Komunis Tapi ada gak Masjid di Cina Gereja di Cina Ada Wali Songo itu Ada yang Cina gak Ada Loh yang nyebarkan Cina Ke Indonesia siapa Ya ada Cinanya Gitu loh Ya jadi kalian Menjadi mahasiswa Harus Santun Harus berpikiran Menyeluruh gitu ya Holistik Jadi kalian harus Cek dan recek Gunakan bahasa yang sopan Akhirnya teman-teman saya tadi Juga gak ngomong apa-apa lagi kok Maaf pak Saya gak tahu soalnya Loh kalau gak tahu Jangan nyebar berita-berita Gak benar Saya bilang gitu Kalau kita mau debat Ayo debat Debat yang baik Debat yang jangan asal Asal begini pak Saya pokoknya begini Ya jangan begitu Debat itu adalah Mencari Pendapat yang kira-kira Benar itu yang mana Negara utang Lah karena gak punya Cukup dana Kalau mau cukup dana Ayo Kita patungan Kita bayar pajak Bisa Ketika palesnya Perang dengan Israel Wah banyak ustad Yang menggalang dana Sampai miliaran Membantu Palestina Lambok Yawa Menggalang dana Membantu negeri sendiri Itu kan malah lebih bagus kan Ya ini seringkali Orang-orang itu Gak benar ya Lanjut dengan tanya jawab ya Baik Nah Yang tidak boleh dilupakan Kalian ini kuliah di Institut Sains dan Teknologi Akprin Sebuah Institut Teknologi Yang sudah sangat terkenal Kalian menjadi Mahasiswa dari sebuah Perguruan tinggi teknologi Kalau Akun kalian bisa dibaca Berarti Memalukan sekali Ya Memalukan sekali Banyak orang yang WA-nya dibaca Facebook-nya dibaca Email-nya dibaca Ya Karena apa? Karena mereka Tidak ngerti Cara mengamankannya Dan seringkali Kalau ditipu orang Kak Ini saya dari Kasirnya Indomaret Salah memasukkan nomor Mohon dikirimkan nomor Yang masuk ke nomor kakak Kalian pernah dapet itu Enggak ya? Nah Mungkin ada yang pernah ya Nah Itu langsung dikirim OTP atau password Atau PIN Ya sudah WA kalian pasti saat itu Juga dibaca Nanti kalau saya tanya Ini banyak teman-teman saya Yang begitu ya Pak kok WA saya begini Oh itu dibaca orang Loh kok bisa ya pak? Lah anda tadi ngapain? Oh saya enggak ngapa-ngapain pak Enggak mungkin Enggak ngapa-ngapain Kok WA-nya dibaca Tidak mungkin Pasti kalian ngeklik sesuatu Kalian ngirim sesuatu Oh ya pak Tadi ada kasirnya Indomaret Memang dia salah input Lalu minta dikirim kodenya Lah ya itu Namanya kamu Menyerahkan dirimu Wah lah saya enggak tahu pak Ya memang orang enggak tahu Itu risikonya berat Ya kalau saya bilang Itu orang dodol Orang blow on Orang bodoh Orang enggak ngerti Itu sama saja Ya Makanya kalian belajar Ini hidup di dunia yang baru ya Kalian itu ya Di dunia digital Nah kalau kalian Denger Whatsappnya Pak Wing Dibaca gitu Kira-kira bagaimana Gitu ya Wah kalian pasti Wah Pak Wing ternyata Ya bisa dibaca gitu ya Oke Nah ini silahkan ya Nanti Kalian atur di Whatsapp Bagaimana Di Facebook Bagaimana Lalu di setiap Lalu di setiap Aplikasi Kalau kalian sudah mengerti Nama-sama Nama hantu Ya bisa menebak Password email saya Lalu jangan lupa Dicatet Nah ini Di kanan ini adalah Di kontak saya Di Whatsapp saya Itu Saya cadet Password-password saya Ya Itu passwordnya BCA Itu Angka 5 Nah itu Angka 5 itu Berarti nanti 5 Berputar ke arah Jarum jam Ya semua begitu Tapi jangan mudah Percaya omongan Laki-laki lah gitu Karena laki-laki Suka berbohong Termasuk saya Mengapa kok Laki-laki suka berbohong Karena wanita Suka dibohongi Ya Gitu ya Jadi memang Antara laki-laki Dan wanita itu Cocok Coba Dulu saya punya pacar Giginya ompong tengah Ya Gak ada Gigi tengahnya Tapi mintanya Saya sebut Gadis paling cantik Di dunia Lo kan saya harus Menipu itu Ya Apa boleh buat Saya tipu juga lah Gitu ya Nah oke Gitu ya Adik-adik semua Mahasiswa baru IST Akrin Kalian harus menjadi Orang yang Apa Penuh semangat Harus mencapai Suatu tujuan Dengan cara hidup Di dunia maya Dan juga di dunia vana Ya Di dunia maya Harus tunjukkan Jati dirimu Dengan jelas Jangan tipu-tipu Jangan wajah yang Diubah-ubah Lalu kalian harus Membangun duniamu Di medsos Karena Jejak digital Tidak mungkin Dihapus Ya Tidak mungkin Dihapus Kalian hapus Akun facebook kalian Tak cari Tak buka Tak tampilkan Bisa Ya Kemudian Postinglah sesuatu Yang menunjukkan Kemampuan kalian Jangan Berita orang lain Jangan Sumber lain Udah lah Diri kalian saja Atau dengan teman-teman Kalian Hindari informasi Yang gak benar Yang meresahkan Masyarakat Dari diri sendiri aja Masih banyak kok Potensi kalian ya Kalian pintar Gitar Pintar nyuling Pintar sulap Pintar masak Ikan Pintar nangkep Ikan Ayo tunjukkan Di medsos Kemudian Jangan lupa Sopan santun Tetap harus ada Di dunia Fana Dan dunia Maya Sama Dan Amankan Akun kalian Dengan Two way Security ya Kalau nanti Bingung ya Cari di google Atau cari Nama saya Kontakt saya Sampai berhasil Nama saya Ada di internet Banyak banget Begitu Kira-kira Adik-adik Semuanya Sekali lagi Selamat menjadi Mahasiswa baru Penuh semangat Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar ya Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktu Saya kembalikan Kepada Pak Suwanto Selaku Moderator Terima kasih Pak Wanto Oh, hilang ini. Oke, maaf Pak Wing. Jadi masih karena nggak boleh berbicara sama Panetia. Jadi masih di-nude ini. Kalau dikasih mic nanti bisa ngomong. Jadi ini harus di-unmude sama Panetia saya. Oke, baik. Itu tadi papanan dari Pak Wing. Waktunya mungkin terbatas. Sesi tanya-jawab ya. Jadi di sini sudah ada tiga yang raise hand langsung aja untuk menyingkat waktu. Monggo Mas Jimenio Pratama dulu. Bisa Panetia mohon bisa di-unmude. Mas Tengku Rozi. Eh, Rozi ya, Rozi Jimenio. Silahkan. Panetia minta bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rozi Jimenio Pratama. Saya dari jurusan teknik geologi. Dan saya berasal dari Bungkulu. Saya mau nanya, Pak. Bapak kan dari tadi menjelaskan baik, buruk, dan kegunaannya media sosial, Pak. Iya. Saya mau tanyakan anak jaman sekarang atau anak-anak kecil jaman sekarang itu kan, Pak, mainnya media sosial semua, Pak. Iya. Itu kan sudah banyak, Pak. Kayak seperti anak-anak Free Fire main game gitu, Pak. Iya. Mereka niru-niru lah gaya gitu, Pak. Itu mengatasi kecanduan begitu gimana, Pak? Pendapat Bapak gimana gitu, Pak? Iya. Sekian saja dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Kembali ke saya tadi. Kalau cuma meniru-niru dan kalian berhasil nggak apa-apa ya. Niru-niru Atta Halilintar boleh. Meniru Om Deddy Korbosir boleh ya. Tapi kalau kalian meniru-niru orang dan nggak berhasil kan kalian bisa menyalahkan orang lain itu gitu ya. Nah, oleh karena itu jadilah diri sendirilah kalau bisa. Gitu ya. Jadi, belum punya kemampuan nggak apa-apa. Mari kita bangun bareng-bareng. Karena memang harus bersama-sama. Yang penting kalian sekarang itu sukses jangan sendiri. Karena sukses nggak bisa sendiri. Harus bersama-sama. Ya. Saya bisa masuk ke forum ini juga karena banyak kenalan di Akrin. Ya. Dengan Pak Suwanto saya juga sering ngobrol. Gitu kan. Kalau saya nggak punya teman ya nggak pernah diundang ke sini. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, oke. Berikutnya. Pak Wanto masih di-mute ini oleh Panitia. Panitia, mohon buka Pak Wanto. Oke, selanjutnya mungkin Mas Aras ya. Mas Aras Nur Muharram. Silahkan, Mas Aras. Ya. Mas Aras dibuka. Oke, Panitia bisa minta tolong untuk Mas Aras. Aduh. Ya, sudah. Silahkan, Mas Aras Nur Muharram. Mas Panitia. Mas Aras. Warahmatullahi Wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aras Nur Muharram dari jurusan teknik geologi dengan nomor NIM 211-04-034. Terima kasih yang waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan pertanyaan. Pertanyaan saya, karena kita ini sudah berada di masa global untuk digital-digital global, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengatasi atau menanggapi berita-berita hoax yang tersebar? Oke, Pak Weh. Terima kasih. Sekian. Oh, itu aja. Ya, seperti ya. Yang saya katakan tadi, harus dicek dan recheck dulu. Kita tunggu, jangan langsung disebar. Ini ada berita, ini begini, begini, begini. Saya pernah dengar berita Obama bercerai dari istrinya. Wah, aneh banget ini. Saya cari di internet, di CNN, di luar negeri, nggak ada berita itu. Nah, jadi ini ulah kelakuan orang Indonesia yang suka aneh-aneh begitu. Jadi, kalian cek sendiri dulu beritanya. Kalau tidak ada di media yang resmi, misalnya di DT, di CNN, atau di Kompas, ya berarti banyak nggak benarnya. gitu ya. Jadi, di media-media yang bertanggung jawab dulu. Tapi kalau di media kabar politik, di media-media berita hangat, wah, itu media dari mana itu ya? Yang dari tirto.id aja, kemarin wartawannya dipecat, karena apa? Karena Pak Jokowi pakai pakaian badui, pakai pakaian suku di Banten, dibilang ini cocok jualan madu sambil jongkok di perempatan. Itu wartawan lho yang ngomong lho. Apa maksudnya kayak gitu? Ya. Nah, kalian jangan mudah termakan isu lah. Itu sudah pelajaran hari pertama dari saya. Kalau kelak kalian sampai kena gitu, ya berarti nggak dengerin saya hari ini. Dan lagi-lagi saya katakan, walaupun kalian hapus, itu bisa dilacak. Apalagi kepolisian sama Kominfo itu sudah punya alatnya untuk itu. Jadi, kalian hapus website pun bisa ditampilkan lagi, bisa dijadikan bukti hukum. Jadi, menghapus akun percuma. Gitu ya? Selanjutnya mungkin Mas Yohalis 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 Yohalis. Silakan. Pak Nitya bisa dibantu. TI Yohalis 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 Yohalis. lalu dibatasi habis ini nggak boleh ada yang bertanya lagi karena waktunya habis ya nanti jadi tinggal 4 lagi nih Pak ya oke siap oke terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya saya perkenalkan nama saya Yohalis Selmasunggudeg dari jurusan teknik industri nomor mahasiswa 21012 asalnya dari mana Mas? saya mau bertanya tentang asalnya dari Solesi Tengah oke siap Solesi Tengah pertanyaan saya tadi tentang menunjukkan kemampuan kalian yang tips-tips saat di dalam dunia maya beretika di media sosial yaitu yang menunjukkan kemampuan kalian nah disini pertanyaan saya misalkan kemampuan kita itu belum ada disitu apa sesuatu yang kita sukai kita mau berkarya kita mau berkarya tapi tidak ada sama sekali hal yang kita punya bakat atau kemampuan tetapi kita mencoba untuk berkarya karena kita suka dengan bidang itu apakah dengan hal itu tidak bermasalah dengan diri kita atau ada sesuatu yang bermasalah sesuatu yang kita tidak suka dari awal tapi kita sukai kita tidak tahu tentang hal itu tapi kita ingin pelajari dan akhirnya kita ingin menunjukkan kemampuan di bidang itu apakah itu akan menjadi bermasalah atau tidak terima kasih oke baik yukhalis makanya saya tanya tadi apa saya sarankan tadi kalian harus menunjukkan kemampuan diri nah supaya apa bagi yang belum punya harus memikirkan sejak sekarang karena kalau kalian gak punya kemampuan diri hanya mengandalkan kuliah mengandalkan nilai mengandalkan ijasa nah orang yang punya ijasa kan banyak banget kan nah kalian harus punya oleh karena itu ada masalah terus gimana pak saya postingnya oke sebagai awal kalian belajar dulu dari orang lain misalnya apa kalian suka fotografi misalnya ya ya sudah kalian tunjukkan eh ini fotonya dari orang ini bagus banget ya misalnya Pak Rizman Marah itu bagus banget ya gitu kan atau Darwish Triadi wah fotonya bagus banget ya gitu kalian ngerti dulu orang-orang yang eh ahli disitu siapa posting lah di media kalian gak apa-apa gitu ya pakai nama orang lain dulu tapi kalian lalu belajar sedikit demi sedikit ah ini saya belajar memotret bunga ikutan Pak Darwish Triadi ya Pak Darwish Triadi itu kalau ngisi acara ceramah begini satu jam tarifnya paling murah 50 juta biasanya kalau perusahaan besar atau organisasi-organisasi sampai 200 juta hanya satu jam sampai satu setengah jam karena apa beliau ahli banget gitu kan nah gitu ya eh silahkan cari keahlian apa saya gak tahu kalian suka main musik suka manjat pohon kelapa suka sulap silahkan aja yang penting kalian punya keahlian oke baik terima kasih Pak Wing mohon maaf ini kepada rekan-rekan yang belum bisa bertanya karena sudah dijawil sama Pak Nipia tadi pertanyaan terakhir karena masih ada kegiatan yang lain ya baik mungkin saya samari sekilas ya apa yang disampaikan oleh Pak Wing tadi bahwa sekarang era media sosial mau gak mau semua harus pakai cuma banyak ketika yang harus diperhatikan dari video kominfo ada 5 dari Pak Wing ada 6 jadi nanti bisa dilihat videonya kembali bisa diputar kembali untuk dipelajari jadi silahkan gunakan media sosial sebaik-baiknya jadi bisa di follow nih apa namanya youtube-nya Pak Wing gitu kan atau mungkin nanti punya saya saya tulis di chat deh biar tambah followernya harus ya jadi seperti saya mungkin saya juga punya media sosial saya kalau malam jualan kopi gitu kan kalau siang acar dan lain sebagainya jadi tukang olor kapel juga saya tulis ya sebagai pekerjaan di media sosial saya baik terima kasih Pak Wing atas waktunya sebuah pembelajaran yang luar biasa kepada rekan-rekan mahasiswa baru di sini mungkin nanti di dalam waktu kita bisa ketemu kembali ya untuk acara yang lain baik dari saya selaku moderator mungkin kalau ada kekurang dan salahnya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Wing ada mau closing statement? enggak perlu saya kira oke baik kalau tidak waktu saya kembalikan ke pembelajaran terima kasih dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin lift juga ya kita lift ya Pak want to ya oke 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 ya itu tadi ya itu tadi adalah materi dari kebijakan penggunaan media sosial ya benar sekali sangat menarik sekali materi pada pagi hari ini ya Kak ya karena memang dalam bermedia sosial dalam apapun kita tuh harus sangat-sangat menjaga gitu ya ya tadi juga jadi teman-teman itu diarahkan untuk ketika pakai media sosial itu atau sosial media lah ya ya benar kita harus bijak maksudnya bijak tuh kayak gimana sih jadi jangan sampai apa ya masuk omongan hoax kayak gitu iya benar sekali karena bisa juga misalnya kayak teman-teman sekarang eranya itu adalah udah era digital Kak Pak ya kan jadi teman-teman bisa personal branding disitu ya jadi kalau misalnya kita menggunakan media sosial dengan baik bagaimana cara melakukannya dengan baik teman-teman bisa mendapatkan uang yang seperti dibilang sama Bapak tadi banyak pekerjaan yang orang tua dulu kita gak tahu jaman sekarang tuh udah media sosial semua kita mau berkreasi mau seperti apa menjual barang-barang di media sosial tuh sudah sangat gampang sekali ya sebenarnya jadi teman-teman bisa nih sambil rebahan iya sambil cari cuan iya bisa sambil cari cuan ya kembali mahasiswa nih kayak yang tadi udah disampaikan sama Warek 3 kita disini gak cuman hard skill aja hard skill tuh kayak kalian kuliah pulang kuliah pulang itu udah gak lagi sekarang eranya ya kan nanti kalau misalnya teman-teman udah offline nih di kampus banyak-banyak cari organisasi di kampus kita ada banyak organisasi berbicara mengenai organisasi itu tuh sangat penting sekali ya kak ya di jaman sekarang karena apa soft skill kita ketika kita keluar dari kampus ini itu sangat-sangat digunakan di dunia pekerjaan apalagi ini udah ada beberapa info juga nih dari alumni kalau misalnya teman-teman perjurusan itu pasti punya alumni terbaik dimana itu udah terkenal banget alumni akbrin tuh udah terkenal banget dimana-mana yang seluruh Indonesia itu teman-teman bisa cek pasti mereka dulunya waktu kuliah di akbrin itu dia pasti ikut organisasi entah yang itu dia dari himpunan bisa juga di BEM atau di UKM juga boleh iya benar sekali nah mungkin sebelum kita menutup nih untuk break kita untuk istirahat sholat ingatkan buat teman-teman jangan lupa dicatat buku Garda iBooknya ya supaya nanti ketika diperiksa atau teman-teman mau mengulang lagi nih materi-materi bisa langsung dibuka bukunya jadi buat teman-teman ini adalah break tapi diharapkan buat teman-teman gak usah keluar dari roomnya mungkin di off-camp aja sama di mute kalau misal teman-teman mau isoma dulu dipersilahkan nanti kita masuk lagi di room di apa namanya kameranya dinyalain lagi itu di jam 1 ya jam 1 ya benar oke langsung aja buat teman-teman selamat yang mau makan dulu boleh yang mau sholat dulu dipersilahkan ketemu di jam 1 ya oh tapi kita akan ada kuis dulu nih oh ada kuis ada kuis oh di LMS jadi teman-teman kan tadi udah ada tuh diminta buat ngisi LMS sekarang kan sistemnya kan online ya Pak Putri ya jadi semuanya itu ada di LMS teman-teman bisa buka di situ di situ ada kuis bisa diisi juga itu adalah tugas ketika teman-teman lagi ospek ya iya benar sekali nanti kalau misalnya mau dapat door price langsung aja isi kuisnya ya jadi sambil makan nanti udah sholat juga sambil tunggu ketemu lagi di jam 1 jangan lupa dibuka LMS nya oke kita break dulu jangan meninggalkan group jangan meninggalkan room nanti kita akan balik lagi di room yang sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati